Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suar Dika 9 Channel Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rejeki Dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai Dan jangan lupa untuk selalu bahagia Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini Saya akan berbagi video kembali Yaitu masih seputaran tentang kesehatan Dimana disini saya akan berbagi Tentang cara penyembuhan dan menjaga kesehatan Dengan cara pijat refleksi ya teman-teman Jadi pijat refleksi ini merupakan salah satu alternatif penyembuhan Atau pengobatan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu ya teman-teman Yang mana pijat refleksi bisa dilakukan dimanapun Oleh siapapun Serta bebas dari bahan kimia dan efek samping Seperti itu teman-teman Jadi untuk melakukan pijat refleksi Ada beberapa hal yang harus kita siapkan Yang pertama Alat pijat ya teman-teman Seti kecil seperti ini Kemudian Minyak Minyak disini digunakan untuk mengolesi setiap titik refleksi yang akan kita pijat Kemudian air minum Air minum kita minum sebelum dan sesudah selesai Melakukan pijat refleksi Jadi sebagai informasi teman-teman Untuk melakukan pijat refleksi Interpal waktunya Untuk setiap titiknya itu minimal 3 sampai dengan 5 menit setiap titik refleksi Untuk melakukan pijat kita lakukan secara rutin tiap harinya Kemudian pemijatan dilakukan sampai terasa sakit Jadi kita bisa menusuk setiap titik refleksi yang kita maksud dengan keras teman-teman Sampai terasa sakit Agar ada reaksi pada sarap Yang dituju Seperti itu teman-teman Kemudian Air minum disini kita minum sebelum dan sesudah selesai melakukan pijat refleksi Tujuannya agar Air tersebut bisa membantu Dalam peredaran darah Untuk membuang racun atau toksin-toksin Melalui air kencing Dan keringat Agar Proses pembuangan racun tersebut Berjalan lancar Baiklah teman-teman Di kesempatan kali ini Saya akan Berbagi Beberapa titik yang harus kita pijat Untuk menyembuhkan Sakit Kencing batu Jadi sebelum lanjut ke Videonya Mohon dibantu Untuk subscribe terlebih dahulu Agar saya semakin semangat Untuk berbagi hal positif Melalui channel yang saya miliki Oke teman-teman Kita lanjut saja Ke Pijat refleksinya Jadi sebelum kita memulai Pijat refleksinya Kita terlebih dahulu Mengolesi setiap titik refleksi Yang akan kita pijat Menggunakan minyak ya teman-teman Baiklah teman-teman Bagi Kalian yang Menderita sakit Kencing batu Jadi ada Beberapa titik refleksi Yang harus kalian pijat Yang pertama Yaitu Titik refleksi ginjal Dia berada di sekitaran sini Kalian harus meminjatnya Sampai terasa sakit Agar ada reaksi pada Sarap yang dituju Untuk lebih jelasnya Nanti saya sertakan Gambar titik refleksi Kaki Yang Ada di Sisi video saya ini Kemudian kita lanjut Kemudian kita lanjut ke titik refleksi Berikutnya Saluran kencing Jika ditarik garis lurus Seperti ini teman-teman Disini Saluran kencing Kemudian disini Kandung kencing Jadi kita pijat disini Saluran kencing Kemudian kita Lanjut lagi Ke titik refleksi Berikutnya Titik refleksi Kandung kencing Dia ada di sekitaran sini Setelah itu Kita lanjut lagi Ke titik refleksi Berikutnya Dia ada di sekitaran sini Ini Penis Pagina Saluran kencing Jadi bagi Laki-laki disini Titik refleksi Penis Dan saluran kencing Apabila Wanita Disini Pagina Dan saluran kencing Nah demikianlah teman-teman Beberapa Titik refleksi Yang harus kalian pijat Secara rutin Ya teman-teman Sampai Sakit yang kalian derita Bisa sembuh Seperti itu teman-teman Kemudian Bagi teman-teman Yang selesai Melakukan pijat refleksi Jangan lupa Meminum air putih Minimal Satu gelas Jika bisa Lebih dari satu gelas Itu lebih bagus Teman-teman Kemudian Tidak disarankan Untuk teman-teman Yang selesai Melakukan pijat refleksi Mencuci tangan Mungkin Video ini Menjadi Salah satu Referensi Dan alternatif Bagi teman-teman Untuk Selalu menjaga Kesehatannya Saya doakan Bagi teman-teman Yang menderita sakit Semoga Segera Sembuh Dan bisa Sembuh Seperti Sedia kala Semoga kita Semua selalu Dianugerahkan Kesehatan Dan selalu Melindungan Yang maha kuasa Baiklah teman-teman Mungkin Demikian Video singkat Yang sempat Saya bagikan Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di lain kesempatan Salam sehat Dan salam sukses Budi Sampai jumpa